Hai semuanya, balik lagi di warga dan ini warganya para ibu serunia. Dan masih bersama Mr. Q disini, pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari part sebelumnya, yaitu leg novel Tensei Sitara Slam Jataken, volume 16, chapter 2, part 4. Di sini, kita akan diperlihatkan bahwa ada spesies bawaan Rimuru yang memiliki potensi dapat membunuh Rimuru. Dan Siel pun menyekil evolusinya. Dan langsung saja, tanpa bas-basi lagi, mari kita mulai. Setelah Rimuru mengadakan pesta dan selesainya laporan dari Ramiris, Rimuru kemudian melakukan sebuah wawancara pribadi kepada para bawahannya dan memberikan sebuah apresiasi atas kontribusi mereka. Orang pertama yang diwawancarai adalah Barita, karena Barita telah berkontribusi besar di labirin dan telah bertarung dengan Dino meskipun perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara mereka. Barita akhirnya dapat mencapai tugasnya untuk melindungi Ramiris. Dan itu semua juga berkat bantuan Apito dan Zhegyion. Karena hal tersebut, Rimuru memberikan hadiah 100 ribu jiwa untuk evolusi Barita. Dan yang mengejutkan, evolusinya berjalan tanpa masalah. Dia tidak memasuki tidur evolusi seperti halnya Diablo. Dan saat ini, status evolusinya adalah Nama, Barita Dengan epi, 1.970.873 Rush, Hack, Davin, Spyro, Chaos, Metalloid Glare, Jaga, Ramiris Skill Ultimate, Machine God, King, Deus, X, Magina Resistansi Serangan fisik tidak valid Alomali status tidak valid Serangan metal tidak valid Pengaruh alami tidak valid Skill yang paling penting adalah King of the Machine God Yang merupakan skill ultimate yang telah didapatkan dengan mengorbankan unique skill Reverser Kekuatan yang disertakan di dalamnya juga termasuk Percepatan pikiran, Persepsi Universal, Demon Lord Haki, Kontrol Mineral, Manipulasi Atribut Bumi, Inverse Fusion, Manipulasi Ruang, Multiple Barriers Barita bisa memanipulasi dan membuat mineral secara bebas dengan menggunakan kekuatan baru Mineral Control dan Earth Atribut Manipulation secara bersamaan Dan evolusi tubuhnya menjadi Divine Steel Tubuh logamnya bisa berubah menjadi segala macam bentuk dengan bebas Dengan cara ini, Barita telah berevolusi menjadi apa yang bisa disebut subspesies makhluk hidup spiritual Makhluk logam yang ditakuti Barita pun sangat berterima kasih kepada Rimuru Setelah selesai dengan Barita, giliran selanjutnya adalah Benimaru Benimaru datang dan akan diwawancari oleh Rimuru Benimaru pun mengkonfirmasi status dirinya Nama Benimaru Epi 4.397.780 Dan ditambah bedang Red Lotus 1.140.000 Rush Flame Spirate Oni Divine Monster Spirate Glare Flare Lord Sihir Roh Api Skill Ultimate Blessing Sun Lord Amaterasu Resistensi Serangan fisik tidak valid Pengaruh alam tidak valid Anomali keadaan tidak valid Resistensi serangan spiritual Rimuru pun terkesan dengan peningkatan Benimaru dan mengatakan Wow, itu sangat kuat Benimaru Skill Ultimate Blessing Sun Lord Amaterasu Diperoleh dengan mengorbankan unique skill Generalis Simu Kekuatan yang disertakan di dalamnya juga termasuk Tanking Acceleration Universal Perception Demon Lord Haki Wheel Control Light and Head Control Space Control Dan Multiple Barrier Menurut pengakuan Siel, itu juga mencerminkan sebagian dari kekuatan Felgrin Eksistensi poin Benimaru sendiri melebihi 4 juta Ditambah, dengan memegang pedang Red Lotus Dengan epi 1 juta lebih Ini akan menjadi 5 juta lebih Bahkan, ini lebih tinggi dari Ruminas Dengan ini, Benimaru tidak akan ketinggalan Meskipun dia bersaing dengan 3 Laksamana Malaikat Atau Demon Lord Dino Dan, setelah selesai wawancara dengan Benimaru Selanjutnya adalah Soe Soe pun mengkonfirmasi statistik dirinya Soe dipengaruhi oleh evolusi Benimaru Nama Soe Epi 1.281.162 Fire Oni Medium Divine Spirate Dark Spirate Gelar Dark Shinobi Skill Ultimate Moon Shino Lord Tsukoyomi Resistensi Serangan fisik tidak valid Pengaruh alami tidak valid Anomali keadaan tidak valid Resistensi serangan mental Rimuru pun mengatakan Itu sangat luar biasa Soe Lalu, Siel mengatakan kepada Rimuru Jika Tuan Rimuru ingin mengalahkan Soe Anda hanya dapat menggunakan serangan suci Atau keterampilan pedang suci Atau keterampilan tertinggi Moon Shadow Lord Tsukoyomi adalah Skill yang diberikan Siel untuk Soe Di dalam ultimate skill tersebut adalah Percepatan pemikiran Persepsi universal Mata bulan Pembunuhan satu serangan Overdrive Operasi spiritual Keberadaan paralel Space operation Multiple barriers Saat mengkonfirmasi kekuatan Soe Rimuru pun terkejut dan mengatakan Hey, apa benar kau bisa menggunakan keberadaan paralel? Soe pun menjawab dengan tenang Ya, tapi saat ini aku hanya mampu menggunakan satu keberadaan paralel saja Dan itu sudah cukup bagiku Dalam hal ini, bahkan Soe hampir tidak bisa dihancurkan Keahlian Soe adalah maha karya Rimuru Dan untuk menciptakan kembali ninja dalam ingatan Rimuru Rimuru telah mengisi elemen ninja dengan keinginan Soe Saat ini, Soe dapat mengirim tubuh ganda ke setiap tempat Dan berbagi informasi dengan Moons A Sehingga, Soe dapat mengakses informasi dari seluruh dunia Melalui transmisi pikiran Ini adalah seperti versi superior dari sihir mata-mata Argos Dengan kemampuan itu, Soe dapat memantau dunia Dan memvisikalisasikan suara yang menyertainya Dia telah menjadi orang yang sangat kuat dan dapat dipercaya Dengan ini, Rimuru memberikan gelar baru yaitu The Lord of Darkness Dan kau akan terus memimpin pasukan bayangan untuk melayani bangsa kita Soe pun menjawab Siapa? Semua tindakan untuk Tuan Rimuru Dan wawancara dilanjutkan dengan bergiliran sampai dimana Sion telah mendapatkan gilirannya Wawancara bersama Sion pun dimulai Dengan wajah bangga, Sion menjelaskan kekuatannya kepada Rimuru Nama Sion Epi, 4.229.140 Dan ditambah dengan 1 juta untuk pedang level mitos Gorikimaru Rush, Fighting Spirot Oni Upper Tear Divine Monster Spirot Gelar, Warlord Teknik, Shinken Jutsu Unique Skill, Master Chef Resistensi Pebatalan serangan fisik Pebatalan anomali keadaan Pebatalan serangan spiritual Pebatalan pengaruh alamiah Resistensi serangan suci Senjata Sion adalah kelas mitos Dan bahkan, meskipun Sion belum memiliki skill ultimate Dia masih bisa melawan pemegang skill ultimate Tubuhnya saja sudah cukup menjadi ancaman Ditambah, Infinity Regeneration adalah mimpi buruk Sion memiliki ketahanan yang luar biasa Dan mana yang sangat besar Resistensinya juga sempurna Rimuru pun memuji perkembangan Sion Sion juga mengklaim dirinya Sebagai spesialis tukang modifikasi hukum-hukum alam Dengan menulis ulang buku masak Itu adalah skill guarantee result Alat paling berharga dalam kudang senjata Master Chef Dan itu adalah alasan utama Mengapa makanannya menjadi jauh lebih baik saat ini Dengan hanya skill ini Sion akan melampaui hukum alam Tapi disini Rimuru sedikit terkejut gitu pak Para bawahan Rimuru lainnya Biasanya memiliki skill ultimate Tapi Sion masih belum juga memiliki skill ultimate-nya Dan hanya mempunyai unique skill saja Rimuru pun bertanya-tanya kepada Sion Kenapa Sion masih belum juga mendapatkan skill ultimate-nya Dan bahkan Biasanya Sion memiliki hobi Mengotak-atik skill para bawahan Rimuru Tapi Sion kini ragu-ragu untuk menyesuaikan skill Sion Saat ini Sion pun menjawabnya dengan sedikit terpaksa Bahwa Fakta yang menakjubkan adalah Jika unique skill Master Chef Sion diperkuat Itu memiliki potensi mendapatkan kekuatan yang mengerikan Yang cukup kuat untuk dapat membunuh Tuan Rimuru Karena itu Sion merasa ini kurang ideal Dengan begitu evolusi Sion telah disegel Ini bahkan solid dipercaya bagi Sion untuk membuat keputusan seperti itu Meskipun Rimuru tidak berpikir Sion akan mengkhianatiku Tapi skill yang mengerikan itu perlu dipertimbangkan Rimuru tidak ingin ada masalah Jadi Rimuru memilih untuk mendukung ketidakan Sion Setelah status Sion dikonfirmasi Rimuru mengobrol sebentar dengan Sion Dan mendengarkan Sion Yang telah memamerkan ini dan itu Rimuru pun bertepuk tangan Dan untuk saat ini Kita sampai disini saja Selanjutnya Rimuru akan mewawancarai Diablo Dan ketiga primodial demon lainnya Dan kita lanjut di part selanjutnya Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan Mimin mohon maaf Dan sekian untuk pembahasan kali ini Dan jangan lupa klik like dan subscribe Juga guys Tentu saja di warga anime Terima kasih telah menonton!